Kondisinya sekarang dia justru mulai sekolah, jadi dokter mengizinkan jaduk sekolah. Kondisinya jauh lebih baik. Berarti udah terhitung berapa lama Isa di sana, mbak? Udah 3 tahun, jalan 4 tahun, mbak. Jalan 4 tahun. Gimana sekarang kondisi update yang baru? Kondisinya sekarang dia justru mulai sekolah, jadi dokter mengizinkan jaduk sekolah. Kondisinya jauh lebih baik dan jauh lebih stabil, Alhamdulillah, Masya Allah. Saat ini, sekarang ini yang hanya dilakukan, hanya kita harus berkalah ke dokter untuk melakukan tes-tes. Cek-ceknya, cek-cek dari dokter untuk memastikan bahwa dia kondisinya akan selalu baik pasca treatment kemoterapi. Karena itu yang dokternya harus perhatikan terus, bagaimana badannya merespon dan bagaimana badannya beraksi setelah kemoterapi ini semua diberhentikan. Jadi, ya, mohon doanya juga dari semuanya, tapi kita bersyukur banget, Aisyah sudah bisa sekolah, sudah diizinkan untuk sekolah. Dan, apa namanya, walaupun dengan semua kondisi yang ada ini yang masih merupakan tantangan buat kita, tapi kita bersyukur karena banyak hal yang sudah bisa disyukurkan. Boleh kita bersyukurin. Dalam artian, sekolahnya daring nih, Mbak? Atau bagaimana? Mereka sekolahnya itu sangat menyesuaikan, menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, cuma saat ini sekolahnya tetap muka. Tetap muka bareng teman-teman yang lain, segala macam. Betul, tapi memang aku pilih sekolah yang relatif size kelasnya itu kecil. Jadi, dalam satu kelas itu tidak banyak isi muridnya, gitu. Memang aku sengaja pilih itu karena ya itu riwayat kesehatannya Aisyah juga, yang memang dimana Aisyah membutuhkan perhatian yang lebih, gitu. Sehingga aku harapkan dengan size kelas yang kecil, gurunya juga lebih bisa, lebih gampang untuk bisa memperhatikan kondisinya Aisyah, gitu. Mbak Dena sekarang juga jadi guru Zumba gitu ya, berarti ya? Betul, aku jadi instruktur Zumba sekarang. Dan udah aku jalani satu tahun lebih. Dan memang ini awalnya dari masa pandemi, karena aku masa pandemi itu selama di sana, aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja. Akhirnya aku harus menginjirkan suatu jalan yang bisa aku lakukan untuk survive. Satu hal untuk survive, survive baik secara, walaupun nggak bisa aku bergantung sepenuhnya, karena itu hanya bisa dijadikan sebagai side income aja ya, penghasilan sampingan. Tetapi survive juga dalam arti-kata secara mental, gitu. Karena aku yang biasa bekerja, biasa olahraga, tiba-tiba harus diam di rumah selama berhari-hari, gitu. Dan itu tentunya menyiksa, nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan musik. Which is, itu adalah hal yang aku cintai sekali, gitu kan. Akhirnya aku merasa bahwa olahraga Jumba itu betul-betul dalam tanda kutip, menghibur aku, menyenangkan aku sekali, dan menjadi semangat yang luar biasa buat aku. Jadi semenjak itu aku benar-benar tekunin, aku mengajar sembuh dua kali, satu kelas Jumba untuk anak, satu kelas Jumba buat orang dewasa. Dan alhamdulillah sering juga beberapa kali diajak untuk ngisi kelas Jumba untuk perusahaan, gitu. Berarti emang langsung ya, nggak daring aja ya? Daring juga ada. Nah, kebanyakan kalau selama di Singapura, aku daring, hanya daring. Tapi ini alhamdulillah aku mau bikin tour juga, tour Jumba, jadi aku akan bikin kelas-kelas Jumba secara live di kota-kota lain di Indonesia. Mudah-mudahan makanya nih kondisi pandemi juga semakin stabil, semakin baik di Indonesia ini. Jadi kita juga bekerja juga lebih aman, lebih nyaman, lebih happy, gitu. Terakhir mungkin, Pak, untuk biaya pengobatan sendiri, bagaimana, Pak? Apakah terus bisa mencukupi apa gimana sih? Sebenarnya kalau kita bicara di Singapura, apalagi sekarang biayanya bukan cuma masalah biaya pengobatan. Ya, biaya pengobatan mungkin di dua tahun pertama itu yang paling berat ya. Dua tahun, tiga tahun pertama itu yang paling berat karena paling banyak ya. Tapi setelah sudah melewati masa itu, maka sekarang hanya masalah biaya hidup dan biaya pendidikan aja, itu juga udah tinggi sekali kalau kita bicara di Singapura. Dan sebenarnya yang jadi permasalahan karena selama dua tahun kemarin aku sama sekali tidak bisa bekerja. Berarti kan kalau tidak bisa bekerja, nggak punya penghasilan. Itu yang jadi tantangannya, gitu. Tapi, ya nggak cuma aku, semua manusia di dunia ini, di masa pandemi ini, pasti kesulitan, gitu. Jadi, aku bersyukur karena Allah memberikan pertolongan-pertolongan dengan, ya, nggak tahu ya, aku masih ada aset yang bisa aku jual. Jadi, yang aku lakukan kemarin adalah aku jual semua aset. Berarti sudah nggak ada tersisa sama sekolah? Masih, karena masih ada yang belum laku, Mas. Ya, tapi semua sampai mobil, semua deh yang bisa aku jual, aku jual kemarin. Pas pada saat aku masih di Singapura. Properti gitu, berarti ya? Semua. Properti dari mulai awal, seberapa bulan pertama aku udah jual apartemen, kan. Lalu, abis itu yang aku jual adalah sekarang semua rumah aku, ada dua rumah aku di Jakarta yang lagi aku jual. Dan masih belum laku dua-duanya. Kemarin juga sempat jual mobil. Jadi, memang yaudah, pokoknya, ya, nggak ada kepahitan sih, Mas. Lebih kepada bersyukur kepada Allah. Karena, ya, itulah artinya, pertolongan Allah itu datangnya lewat apa yang Allah juga titipkan sama aku. Oke, siap.